Warga desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya menggelar tradisi robo-robo. Selain silaturami, doa dan zikir bersama untuk kebaikan kampung dan Indonesia, dalam tradisi ini juga diadakan makan saprahan bersama. Sejak pukul 6 pagi, warga Gang Daeng Madi atau yang dikenal Sungai Adong Darat, desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya, memadati jalan untuk melaksanakan tradisi robo-robo. Tradisi ini sudah diadakan turun-temurun. Warga menyiapkan hidangan untuk disantap bersama sejak subuh. Subuhnya sudah siapkan robo-robo, alhamdulillah semangat ikut robo-robo. Terus ini sudah kali berapa ikut bu? Alhamdulillah sudah mungkin kurang lebih 8 tahun. Sering robo-robo di sini memang? Alhamdulillah ikut terus. Kalau untuk tradisi robo-robo ini merupakan tradisi turun-temurun. Bahkan semenjak saya tahu tentang robo-robo dari kecil, itu memang sudah ada. Dan tempatnya juga memang kita mahunya masyarakat itu di jalan. Kenapa? Dengan di jalan ini kita berkumpul dari semua halangan masyarakat. Syiar juga. Syiar juga. Karena kalau acaranya di masjid, mungkin ada yang berhalangan, haid atau gimana kan nggak bisa hadir. Tapi kalau di sini, kita semua berkumpul dengan harapan sebagai perekat atau pemersatu bersama masyarakat yang lainnya. Apalagi di sini, di Sungai Dung Daret ini merupakan anugerah bagi kita karena ada dua pondok pesantren. Dan alhamdulillah beliau juga sangat baik menanggapi tentang tradisi robo-robo yang kita laksanakan pada hari ini. Sementara itu, tokoh agama pengasuh pondok pesantren Nurul Yakin, Kiai Jambroni Hasan bilang, semua hari merupakan hari yang baik. Adanya tradisi robo-robo yang diisi dengan doa bersama, zikir dan silaturahmi seperti ini, akan membawa keberkahan dan menolak bala. Agama mengajarkan kepada umatnya untuk selalu optimis dan berhusnudhan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Selama kita dekat dengan Allah, maka seluruh hari menjadi baik. Jauh dari Allah, maka hari menjadi tidak baik. Memang ya, ada hari-hari di mana bala itu turun. Tetapi Allah juga memberikan cara bagaimana untuk memohon keselamatan. Maka, kumpulnya kita hari ini di Daing Madik pada pagi ini, ini salah satu cara agar Allah SWT selalu melindungi kita, kampung kita, warga kita, masyarakat kita. Lebih dari itu, hikmah dari perkumpulan ini, kita menjadi lebih agrab, lebih dekat. Warga berharap tradisi robo-robo terus berkembang dan lestari agar tidak punah. Robo-robo adalah upacara tolak bala. Upacara ini digelar pada hari Rabu, pekan terakhir bulan Sapar Hijriah dan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia tanggal 27 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sejak saat itu, tradisi ini masuk dalam kalender wisata nasional dan menjadi agenda wisata budaya setiap tahunnya. Sam Sulhardi, Kompos TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.